Pemirsa mencadang banjir tidak menyurutkan semangat umat muslim di kejabatan Jambi luar kota untuk melaksanakan sholat tarawe berjamaah meskipun harus berangkat menggunakan perahu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini warga di RT3 dan 4 desa pematang jering kejabatan Jambi luar kota Kabupaten Buarro Jambi menggelar ibadah terutama sholat tarawe di tengah suasana banjir. Untuk berangkat ke Musola, warga setempat harus menggunakan perahu karena jalan menuju Musola tergenang air. Ketinggian banjir sendiri mencapai 1 meter lebih. Salah seorang warga sodik mengaku ada rasa khawatir saat keluar menggunakan perahu pada malam hari. Masalah jalan menuju Musola minim penerangan. Mungkin kalau masuk ini sudah hampir 3 bulan, sekitar 250 meter. Untuk transportasi ke rumah Musola kan, itu harus menggunakan perahu. Sementara perahu ada yang kunyung, ada yang hidak. Begitu. Ada rasa takut abang? Karena malam hari kan melintasnya. Rasa takut pasti ada, kan kita kan tidak tahu kan. Kita hidup di atas air kan. Meski dikepung banjir, namun tidak menyurutkan semangat masyarakat setempat melaksanakan ibadah sunnah pada bulan suci Ramadan, yakni sholat tarawe berjabat di Musola.